Masih adanya calon peserta didik yang mengikuti PPDB SMA Sederajat Jalur Zonasi yang tidak diterima di Tarakan Timur menjadi kewenangan tingkat provinsi untuk menyelesaikan persoalan yang sudah menjadi langganan setiap tahunnya Wali Kota Tarakan Dr. Hairul menjelaskan pihaknya tidak bisa ikut andil terkait persoalan yang terjadi untuk calon peserta didik mengikuti jalur PPDB SMA Sederajat Jalur Zonasi yang tidak diterima di Tarakan Timur dikarenakan pihaknya hanya memiliki kewenangan di tingkat SD dan SMP saja Adapun bila ikut andil dengan cara menganggarkan pembangunan sekolah baru SMA Sederajat di daerah itu nantinya dianggap melanggar kewenangan bahkan nantinya akan jadi temuan Terkait hal tersebut pihaknya hanya bisa memberikan masukan dan saran Namun dirinya meyakini permasalahan yang sudah terjadi setiap tahunnya tersebut sudah tersampaikan sebelumnya melalui pihak sekolah Jabang Dinas Pendidikan Kaltara Wilayah Tarakan ataupun anggota DPRD Kaltara Perwakilan Tarakan tinggal menunggu tindak lanjut dari tingkat provinsi yang memiliki kewenangan menyelesaikan persoalan tersebut SMA, SMK, SMP itu kan kewenangan yang belum bensin Saya kira ya kalau pesinya harus diselesaikan lah bersama-sama Mungkin ya DPRD, Dana, bahkan benuk karena ini kan kewenangan yang belum bensin Kalau kewenangan kami kan SD-SMP, ya kami juga menjelaskan persoalan SD-SMP Sesuai dengan kewenangan ya saya kira masih-masih Sebenarnya kan kalau sudah bicara kewenangan ini kan semuanya sudah bertanggung jawab dengan kewenangan Janu Riansah melaporkan